Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa Magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat disebabkan pergerakan sesar cimandiri. Apa itu sesar cimandiri? Sesar merupakan rekahan batuan yang terpisah dengan rekahan lainnya yang bergerak satu sama lain. Dikutip dari Detikom, Jurnal Universitas Pajajaran menyebut ada enam struktur sesar di wilayah Jawa Barat yaitu sesar cimandiri, sesar cipeles, sesar baribis, sesar lembang, sesar pelabuhan ratu, dan sesar citandui. Sesar cimandiri sendiri adalah yang terdiri atas tujuh segmen yang memanjang dari teluk pelabuhan ratu sampai pada larang. Dan dalam sejarahnya sesar cimandiri tercatat sebagai sesar aktif di Jawa Barat dan beberapa gempa bumi besar terjadi akibat sesar ini. Yakni gempa pelabuhan ratu pada 1900, gempa pada larang pada 1910, gempa Conggeyang pada 1948, Sukabumi pada 2001, hingga gempa pada 21 November 2022 yang terjadi di Cianjur.